Sesosok jasad pria ditemukan di area pemakaman keramat di Jombang, Jawa Timur kemarin sore. Diduga jasad tersebut adalah korban pembunuhan karena ditemukan luka tusuk di tubuhnya. Warga sumber sari kejamatan Jogoroto, Jombang, Jawa Timur, minggu sore dihebohkan dengan temuan mayat pria di tengah makam keramat. Mayat yang diperkirakan berusia 20 tahun ini ditemukan tanpa menggunakan baju dan hanya menggunakan celana jeans. Diduga mayat pria ini merupakan korban pembunuhan karena ditemukan tiga luka tusuk di tubuh korban. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Dari penyelidikan sementara, diketahui korban tewas sekitar 4 hingga 6 jam sebelum ditemukan karena luka yang sudah mengering. Polisi juga menemukan sandal yang diduga milik korban dan pisau yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Polisi pun masih mengembangkan penyelidikan untuk mengetahui motif dibalik dewasnya korban. Polisi juga mengembangkan penyelidikan untuk mengembangkan penyelidikan untuk mengembangkan penyelidikan untuk mengembangkan. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban kini sudah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari Jombang, Jawa Timur, Agus Subrianto, untuk CSI RTV.